assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore menjelang malam saya sudah berada di depan stasiun Malang kota baru tepatnya di pintu timur atau bangunan yang baru pada malam hari ini saya akan naik kereta api Majapahit menuju ke kota Madiun kereta api dengan keberangkatan paling malam dan terakhir dari stasiun Malang dan pertama kali juga saya naik kereta api dengan kelas ekonomi di Kemenhub Apakah lebih nyaman dengan dari kereta ekonomi dengan 106 tempat duduk Oke ikuti terus perjalanan saya bersama kereta api Majapahit Oke kita masuk ya dua tiga dua 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 masuk ke Oke jadi saat sebelum kita masuk ke dalam stasiun Malang kota baru pintu timur di sebelum tempat area check-in di sebelah kiri itu ada tempat musola apabila untuk beribadah bisa langsung ke situ wajah jadi enggak perlu check-in dulu juga bisa Oke kita masuk ke dalam peron Oke enggak tahu ya jalur berapa ya kayaknya jalur tiga tadi dengarnya Hai di sini juga ada musola juga pas naik di atas jadi bisa dipilih kebila belum check-in juga bisa dibawa dan atau sudah di dalam di sebelah kiri juga ada sebelum kita ke Sky Bridge itu pintu pintu keluar tasiun Malang kota baru di sebelah persis itu masuk ke atasnya oke oke pada perjalanan kali ini saya akan naik kereta api Majapahit dari stasiun Malang menuju ke kota Madiun menggunakan tarif cucu seharga Rp 95.000 untuk kelas ekonomi dan kelas eksekutifnya tuh 140.000 kereta api Majapahit memiliki relasi Malang Pasar Seneran PP via Semarang kereta api Majapahit juga hanya membawa satu kelas yaitu kelas ekonomi Kemenhub kalau enggak salah 8 ekonomi ya oke kereta api Majapahit sudah tersedia di jalur tiga kayaknya jalur tiga kita nanti naik di ekonomi tujuh nomor satu B kosong kayaknya turun menuju ke peron nomor tiga tiga kayaknya nah ini keretanya di bawah nanti saya duduk di ekonomi tujuh nomor satu B dan ekonomi tujuh itu paling sepi jadi saya pilih disitu aja nanti kita lihat lokomotif dinasnya lihat lokomotifnya dulu apa sudah dipasang nama belum Oh ternyata belum Oke di depan tadi ada ekonomi 1234 setelah ekonomi 4 ada kereta makan pembangkit setelah itu ada ekonomi 567 dan yang terakhir ada ekonomi 8 beda tapi Majapahit Hai k3 01232 sebagai ekonomi 6 ekonomi 7 yang saya naiki k1 01013 atau kereta api ekonomi tidak berpenggerak tahun berdinas pertama berdinas tahun 2010 urutan yang 13 di poindu ML atau Malang Hai Hai train mark dari ekonomi 7 kereta api Majapahit e 100 km perjam 40 barat total dan lima jenis bogi kalimah yuk masuk yuk Hai kosong Oke nomor satu B di belakang Hai alhamdulillah jadi ketat di k3 kmhub berkonfigurasi dua-dua soling perhadapan Hai dengan jumlah kapasitas 80 penumpang Hai dia bisa dilihat space-nya jadi lebih lebar jalannya daripada peleta api ekonomi 106 tempat duduk ya terdapat rak bagasi ya seperti biasa kereta api ekonomi segini bisa diukur ya matapangka yang pasti tas muatlah Hai ada tempat duduk itu sendiri Hai ya sama lah ekonomi dudenggul ada gantungan buat menaruh bareng ataupun jaket ada jendela serta dilengkapi dengan tirai ada tempat untuk menaruh minum dan terdapat dua lubang colokan listrik dan kresek untuk membuang sampah disini jadi bisa dikumpulkan ke OTC nya apabila di minta untuk Hai di storyhead di kereta api Majapahit sempit ya agak sempit sih ada buat pegangan ada jendela kecil ada filtrasi udara ada lampu pengharum ruangan gantungan buat menaruh pakaian dan ada tempat sampah jangan lupa dikunci dan ada cermin lokomotif dinasnya ya ke depan jauh banget Hai anak-anak sempitnya terima kasih Hai bahwa berhenti-hati-hati lokomotif dinas kereta api Majapahit adalah cc-2018327 depo induk PWT Purwokerto tadi suaranya kedengeran apa enggak ya berisik banget soalnya balik ke ekonomi 7 lagi Yogyakarta 390 separohnya aja ya Madiun Oke untuk harga kereta api Majapahit untuk full tripnya dari Malang menuju ke Pasar Senen ataupun sebaliknya untuk sub-cluster rendahnya itu ada di angka 280.000 dan untuk sub-cluster tingginya ada di angka 330.000 mahal ya meskipun pakai rangkaian yang ya hampir sama lah sama yang 106 tempat duduk ekonomi tapi ya kalau kenyamanannya nanti kita coba di jalan apakah lebih baik ataupun lebih buruk ataupun mirip sama Jawa Bundur ini bisa dilihat ya meskipun saling berhadapan kita kasih contoh aja ini nomor satu sampai 10 itu ada di belakang dan di ekonomi delapan yang tadi tujuh yang ini telah kan nomor besarnya ada di depan jadi yang enggak bisa menentu juga depan atau belakang kebetulan saya nomor satunya di belakang di ekonomi tujuh ya Alhamdulillah sudah di dalam ekonomi tujuh perapi Majapahit ya beginilah dan ini ekonomi tujuh itu ekonomi paling sepi satu ramai satu ketiga itu ramai banget jadi saya belinya itu hamin dua jam jadi lihat paling gimana yang sepi langsung saya pilih sebenarnya tiket tarif khusus Malang Madiun itu kan tersedihannya dua jam sebelum keberangkatan selamat malam pelanggan ya Allah hormati kami informasikan saat ini anda sedang berada di kereta api Majapahit Majapahit nomor perjalanan 215-25 akhir stasiun Jagarta Pasar Seneng kok berhenti Oh oke bisa dibeli dua jam sebelum keberangkatan tapi kereta api Majapahit bisa dibeli hamin dua hari sebelum keberangkatan tapi hanya untuk relasi Malang Madiun saja ya seharga Rp95.000 dan kereta api lain juga kadang enggak ada enggak ada juga yang hamin dua hari banyak kereta api Majapahit yang dibuka Tarsusnya Madiun Malang ataupun sebaliknya hamin dua hari kami jadi enggak perlu nunggu dua jam sebelum keberangkatan semoga bermanfaat Oke semoga menyenangkan untuk waktu yang ditempuh kereta api Majapahit untuk fulltrip dari Malang menuju ke Pasar Senen kurang lebih 13 jam 52 menit beda satu setengah jam lebih sedikit dengan kereta api Matar Maja ya lebih enak 106 tempat duduk atau 80 tempat duduk ya nanti kita rasakan lebih enak mana suspensinya jadi kereta api Majapahit nanti akan diberangkatkan dari stasiun Malang pada pukul 18.45 menit dan tiba di tujuan saya di stasiun Madiun pada pukul 22 lebih 41 menit atau kurang lebih tiga jam 56 menit untuk durasi perjalanannya semoga enggak bosan ya dengan saya yang triknya enek-menek aja dan saya hanya mencoba ketiga kemenhub yang belum pernah saya coba sama sekali apakah lebih baik daripada kereta ekonomi 106 tempat duduk yang ada pukul 18 lebih 45 tempat kereta api Majapahit sudah diberangkatkan dari jalur nomor tiga stasiun Malang Malang baik-baik Malang jadi sudah tidak ada kereta api yang berangkat dari stasiun Malang ya ketiga maja-baik ini yang paling terakhir untuk kereta api jarak jauh ya Hai perjalanan kereta api Hai perjalanan kereta api di Majapahit sudah berhenti di pemerintian pertama stasiun Malang kota lama jadwalnya berhenti kurang lebih enam menit untuk tunggu berjilang dengan kereta api komuter lain penataran ya ngalah sama kereta api lokal masuk di jalur nomor satu ya Hai selatan ya bener ini nanti bersilang dengan kereta api komuter lain penataran yang mau naik kereta api Majapahit bisa naik dari Malang kota baru maupun dari Malang kota lama karena sama-sama melayani naik turun penumpang juga oke sudah lepas stasiun Malang kota lama jadi untuk suspensinya ini yang saya rasakan di ekonomi tujuh yang ekonomi Kemenkop ini ya lumayan anteng ya karena ini petak Malang tahu jadi petak malang yang gemelodak karena tadi saya kemalangnya naik kereta api komuter endo jadi itu juga gemelodak banget yang beda sama ini ya beda banget sih tapi enggak tahu juga mau rangkaian doho tadi yang memang enggak enak atau gimana tapi rangkaian Majapahit yang saya naiki di ekonomi tujuh ini enak-enak banget senyap suspensinya harus enak banget aku ya nggak tahu juga kalau ekonomi yang lain maksudnya ekonomi satu sampai delapan kecuali nomor tujuh karena saya juga belum kenal juga ekonomi K3 Kemenkop ini jadi ya baru pertama kali naik dan Alhamdulillah dapat yang enak atau memang enak ya nggak tahu juga oke perjalanan kereta api Majapahit sudah tiba di stasiun Blitar di jalur nomor 2 terlambat kurang lebih 4 menit dari tadi juga terlambat tiba di pelingi juga terlambat tiga menit tapi sekarang malah bertambah 4 menit di stasiun Blitar seharusnya berhenti normal tiga menit karena terlambat ini enggak tahu berapa berhenti berapa menit stasiun Blitar stasiunnya disana ya Oke perjalanan kereta api Majapahit sudah tiba di stasiun Tulung Agung tepat waktu ya Alhamdulillah bisa mengejar ketelambatan dan 4 menit berhenti kurang lebih tiga menit Hai masuk di jalur nomor satu dari tadi terlambat 4 menit tapi sekarang tepat waktu hebat banget ya jadi di peta Blitar sampai ke Tulung Agung kecepatannya 9998 998 untuk mengejar ketelambatannya dan alhasil tepat waktu Hai berangkat lagi mas Oke perjalanan kereta api Majapahit sudah tiba di stasiun ketiri tepat waktu berhenti kurang lebih 4 menit masuk di jalur nomor satu kereta api Komutan Lendoho keberangkatan paling terakhir dari stasiun Surabaya kota Hai tunggu lokal lagi ya ngalah dua kali Hai Oke, masuk yuk. Perangkat lagi. Oke, perjalanan kereta api Majapahit sudah tiba di stasiun Kertosono. Tepat waktu dan dijadwalkan berhenti selama tiga menit. Masuk di jalur nomor satu. Sudah ada peron tinggi ya di stasiun Kertosono. Sudah sempat banget jadinya. Oke, masuk lagi karena diperanggapin kembali. Masuk yuk. Perjalanan kereta api Majapahit sudah berhenti di stasiun Nganjuk. Sudah ditunggu kereta api Pasundan dari stasiun Kera Condong. Tuduhan stasiun Surabaya. Berhenti kurang lebih tiga menit. Tidak tahu ya kalau ketemu Pasundan. Ini tak api kebanggaan. Stasiun terakhir sebelum saya turun di stasiun Ngani Yun. Tidak ada jadwalnya ya ketemu Pasundan. Tidak tahu Pasundan tiba di Surabaya. Sudah ngubung hampir tengah malam. Kurang dua menit. Tepatnya pukul 23.00 lebih 58.00. Oke, mari kita siap-siap buat turun. Alhamdulillah sudah sampai di tujuan saya. Dan kereta api Majapahit masih melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Pasar Senen lewat Semarang. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan di dalam video. Nantikan video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tengah malam. Tasiun Madiun.